Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku, dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Sang Pramal dan selamat datang untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini. Jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan info terbaru jodhia kamu selanjutnya. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, aku akan membacakan readingan. Untuk teman-teman yang memiliki jodhia Aries di hari ini, nah seperti apa sih? Readingan untuk teman-teman yang memiliki jodhia Aries di hari ini, namun sebelum lanjut disini aku menghimpau kepada teman-teman semua, agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh teman-teman, setiap readingan yang sifatnya positif, itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif, sebagai bahan perbaikan diri ya teman-teman, bagi kita semua, dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke? Lanjut ke pokok pembahasan ya teman-teman, readingan jodhia Aries di hari ini, simak videonya sampai akhir teman-teman, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman, dan kita akan bahas lengkap semuanya disini, mulai dari peruntungan, keuangan, hingga percintaan kamu. Lalu energi sama setapa saja nih yang akan disampaikan melalui kartu saya ini dan untuk teman-teman yang memiliki jodhia Aries. Mungkin saja energi ini resonate, atau mungkin juga energi ini pula kebalik dari apa yang kamu alami teman-teman. Dan, jika energi ini sama sekali tidak pernah terjadi nih di dalam posisi hidupan kamu, maka kamu jangan pernah untuk menyalahkan akan segala sesuatunya teman-teman, karena segala sesuatunya adalah takdir dan kehendak dari Tuhan Sang Maha Pencipta. Oke? Disini kartu tarot sudah kusapel, kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Aries di hari ini. Fokus, konsentrasi. Semoga energi kamu dibekan ini positif ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Dan, pada kartu yang pertama, disini ada Ace of Wands. Nah, hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Aries. Ini energi kamu untuk tujuh hari ke depan ya teman-teman. Di saat pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini. Oke? Sebagai energi pembuka Ace of Wands, ini adalah sebuah kartu ya kalau aku katakan sangat positif teman-teman. Kenapa aku katakan demikian? Karena disini ya, aku melihat dan aku merasakan teman-teman, seperti bakal ada sebuah pencapaian gitu sih. Yang akan kamu dapatkan ya di pekan ini gitu ya. Apakah pencapaian terkait dengan real pekerjaan, karir kah, usaha bisnis kah, ataupun mungkin juga hal-hal yang lain teman-teman. Nah, kemudian sebuah pencapaian disini terjadi kenapa teman-teman? Karena aku melihat disini ada sebuah komitmen, ada sebuah rasa kepercayaan diri yang sangat begitu tinggi. Sehingga dari hal-hal ini teman-teman, ini cukup membuktikan, menunjukkan tentang potensinya, potensi tentang pencapaian kamu gitu ya teman-teman. Kerja keras kamu juga, usaha kamu juga, ikhtiar kamu, doa kamu itu. Nah, kemudian pada kartu yang kedua disini ada The Empress. Hadirnya kartu kedua ini teman-teman, The Empress. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang melambangkan tentang kesuburan, kemakmuran, kesejahteraan teman-teman. Dari situasi dan kondisi ini, artinya memang cukup nyata. Nggak ada yang sia-sia sebenarnya. Ya, mengenai tentang sebuah perjuangan, kerja keras, ikhtiar, doa, dan kesabaran kamu selama ini teman-teman. Ya, ujung-ujungnya kamu juga bakal bahagia gitu sih. Untuk teman-teman yang memiliki jodhia karies, ya. Dari situasi dan kondisi ini memang dapat aku-akui sebenarnya teman-teman, ya. Kamu tipe kalau orang yang sangat bekerja keras banget teman-teman. Ya, ketika mungkin kamu inginkan sesuatu itu pasti bakal tercapai. Kenapa? Kamu disitu bersungguh-sungguh banget. Ya, dan kamu orangnya memang cukup keras kepala sebenarnya. Keras kepala dalam hal mungkin ketika kamu belum mencapai suatu tujuan yang ingin kamu capai, maka kamu akan terus berupaya. Benar-benar berupaya banget, mati-matian banget teman-teman. Ya, gimana caranya agar itu semua bisa tercapai. Kemudian pada kartu yang ketiga di sini ada Knight of Pentacles. Nah, hadirnya kartu ketiga ini teman-teman. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, yang menjelaskan tentang sebuah kondisi kehidupan yang gimana ya. Seperti bakal ada rezeki sih sebenarnya teman-teman ya. Ya, jelas ya teman-teman. Dengan adanya sebuah pencapaian di sini, kehidupan makmur, ya pasti ini berpengaruhlah terkait dengan kondisi keuangan gitu ya teman-teman. Kondisi keuangan yang pastinya cukup bagus. Cukup bagus kok di sini teman-teman. Hanya saja kamu harus bisa mengendalikan diri kamu nih. Ya, artinya dari pengeluaran, pemasukan itu harus disesuaikan teman-teman. Jangan sampai di saat kamu lagi lancar-lancarnya, pengeluaran kamu juga nggak terkontrol dengan baik. Seperti itu harus dimanajemen dengan baik lah. Ya, jangan sampai nanti ujung-ujungnya kamu yang menyesal ya. Momen dan kesempatan ini harus kamu benar-benar manfaatkan ya teman-teman. Karena tidak tahu nih, mungkin hari ini rezeki kamu cukup bagus. Nggak tahu nanti untuk minggu depan, ataupun bulan depan, dan bahkan mungkin tahun depan teman-teman. Ya, dengan mungkin rezeki yang cukup bagus, kamu tabung teman-teman. Aku yakin ke depan, ya, masa depan kamu cukup bakal aman sih, kalaupun nanti terjadi sesuatu hal yang nggak diinginkan. Nggak tahu juga ya teman-teman, kapan masalah itu akan terjadi sih. Tapi semoga tidak ada masalah-masalah ya teman-teman. Oke, next. Pada poin berikutnya, kita akan melihat kondisi finansial ekonomi teman-teman, Aries di hari ini ya. Dan, pada ketiung pertama di sini ada King of Caps, ataupun Raja Cangkir. Nah, hadirnya katu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi kehidupan. Finansial ekonomi ya. Keuangan teman-teman, Aries ya ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah kondisi kehidupan yang mapan banget ya teman-teman. Kondisi kehidupan yang mapan, sejahtera, makmur. Di sini ada seperti rezeki gede yang kamu dapatkan. Seperti itu. Pada momen ini memang cukup stabil banget ya teman-teman. Cukup stabil banget kondisi kehidupan kamu. Bagus banget lah pokoknya. Ya, ada saja jalan rezekinya gitu ya teman-teman. Kemudian pada kartu yang kedua di sini ada Queen of Caps, ataupun Ratu Cangkir. Nah, hadirnya kartu kedua ini teman-teman. Ini ada sebuah kartu yang menunjukkan yang menggambarkan lagi dan lagi sebuah kondisi kehidupan yang mapan. Ya, sebuah kondisi kehidupan yang dipenuhi dengan kelimpahan matri dan rezeki gitu ya teman-teman. Kemudian di sini ada sebuah pencapaian lagi nih. Ya, seperti bakal ada sebuah pencapaian terbesar nih. Nah, bagi kamu teman-teman Aries, ya, masalah rezeki memang bagus teman-teman. Tetapi di sinilah sebenarnya ujian itu benar-benar di, akan Tuhan berikan kepada kamu. Ujian terkait dengan hal apa? Kesabaran kamu di sini. Terkadang banyaknya rezeki, banyaknya duit, uang ya teman-teman. Ini cukup membuat kamu tuh menjadi halap. Ya teman-teman, kilap mungkin ya nanti ya teman-teman. Ataupun, nggak dapat terkontrol gitu sih. Ya, jangan sampai deh teman-teman ya. Kamu harus benar-benar manfaatin banget rezeki yang sedang Allah berikan kepada diri kamu. Ya, ini sebuah momen keberkahan banget untuk kamu teman-teman. Dan mungkin, hingga penghujung tahun 2024 ini rezeki kamu bakal bagus. Ya, semoga di tahun 2025 juga nanti teman-teman ya. Rezeki kamu bakal terus bagus sih. Ya, oke. Next, pada kartu yang ketiga di sini ada Six of Cups. Ataupun, enam cangkir. Nah, hadirannya kartu ketiga ini teman-teman. Lagi dan lagi sih, di sini aku melihat ya, dengan mungkin kondisi kehidupan kamu yang nantinya, ataupun saat ini masih lancar-lancarnya, dan ke depan bakal lebih bagus teman-teman. Maka, aku melihat di sini kamu seperti berhasil memujudkan sebuah impian. Ya, mungkin impian kamu, ataupun impian dari orang-orang yang kamu sayangi. Seperti itu teman-teman. Ya, apa impian-impian orang-orang yang kamu sayangi itu teman-teman. Ya, mungkin, kamu ingin memberikan sesuatu ya, kepada pasangan kamu, mungkin kepada orang tua kamu juga, ataupun yang lain ya teman-teman. Oke, next, pada kartu yang keempat di sini ada Nine of Cups. Nah, sebagai energi penutup terkait dengan kondisi keuangan, terkait dengan kondisi finansial ekonomi teman-teman. Di sini, nggak tahu kenapa ya teman-teman, ini bikin merinding banget sih. rezeki kamu di sini seakan-akan tuh, benar-benar mengalir keras tanpa batas loh. Karena dari kartu yang pertama, kedua, ketiga, hingga kartu keempat ini, semua menunjukkan tentang adanya sebuah pencapaian. Tentang adanya rezeki yang berlimpah ruah. Nggak tahu kenapa nih teman-teman. Ya, kehidupan kamu benar-benar penuh dengan kebergaan banget. Apakah ini sebuah pentuk manifestasi dari doa-doa kamu? Apakah ini pentuk sebuah manifestasi dari hasil kerja keras kamu, kesabaran kamu, ikhiar kamu, doa kamu, semuanya nih teman-teman. Ya, maka bagi teman-teman yang memiliki jodiac aries, ya, yang saat ini mungkin mohon maaf ya teman-teman, kamu sedang dalam fase yang cukup krisis, ya, mengenai tentang kondisi keuangan, kamu jangan khawatir ya. Kamu juga bisa merasakan energi ini kok teman-teman. Ya, dengan cara apa? Ya, kamu harus tetap berjuang. Ya, teman-teman, jangan takut untuk gagal kembali. Jikapun gagal, kamu harus memulai kembali. Ya, Tuhan tahu, ya, usaha kamu seperti apa. Kamu sudah berusaha mati-matian. Dan kali ini aku yakin, ya, dengan upaya terakhir yang akan kamu lakukan ini teman-teman, inilah kesempatan nantinya. Bakal ada peluang, kesempatan yang akan kamu dapatkan, sehingga kehidupan kamu akan berubah 180 derajat. Ya, mungkin di sini, kamu akan menjadi orang kaya kah? Orang kaya baru kah? Nggak ada nggak mungkin loh teman-teman. Ya, semua bisa terjadi ketika Allah sudah berkena gun poya gun. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman arias yang saat ini sudah bermatangka. Dan pada kartu yang pertama, di sini ada 8 of swords ataupun 8 pedang, teman-teman. Nah, hadirnya katu pertama ini sebagian recih pembuka terkait dengan kondisi kehidupan. Asmara teman-teman arias yang sudah berumatangka. 8 pedang ini muncul hadir, teman-teman. Memang cukup memperlihatkan ya, di sini sedang ada sebuah masalah yang terjadi. Ya, kamu sedang menghadapi sebuah masalah-masalah yang cukup rumit berat, teman-teman. Ya, kamu sedang terbelenggo oleh itu semua. Sulit banget bagi kamu melepaskan apa ya, beban masalah di dalam kehidupan kamu. Meskipun kondisi keuangan kamu dalam fase yang cukup stabil, tapi thinking kamu itu nggak stabil banget. Thinking dan hati kamu itu nggak sinkron. Sehingga di sini kamu sangat sulit banget untuk menyelesaikan sebuah masalah. Coba deh kali ini, teman-teman. Kamu harus lebih tenang. Kamu harus lebih bersabar di dalam menyikapi segala hal. Dengan ketenangan dan kesabaran yang kamu lakukan di sini, saya kamu akan memperoleh sebuah jawaban. Pencerahan di dalam diri kamu akan itu bakal ada gitu loh, teman-teman. Ya, pasti bakal ada sesuatu hal nanti yang akan kamu dapatkan di sini. Jika kamu dapat menghadapi, melewati semua masalah-masalah rumah tangga. Dan kemudian di sini ada Three of Pentacles. Nah, di sini teman-teman, semuanya bisa dikomunikasikan dengan baik-baik saja, teman-teman. Jangan pernah mengikuti selalu emosional kamu, egois kamu, teman-teman. Meskipun memang tipikal dari teman-teman, Aries di sini cenderung keras kepala ya, teman-teman. Tetapi, cobalah untuk menyesuaikan diri kamu nih. Coba untuk lebih dewasa di dalam menghadapi segala hal, teman-teman. Dengan seperti itu, kamu akan bahagia layar dan batin ya. Baik dari ekonomi, kemudian terkait dengan kehidupan rumah tangga juga. Seperti itu. Kemudian pada kartu yang ketiga di sini ada Nine of Pentacles ataupun Sembilan Koinah. Maka Rezeki bakal terus datang. Maka Rezeki bakal terus berlimpah, teman-teman. Dengan kehidupan rumah tangga kamu kembali membaik nantinya, Rezeki bakal terus datang. Kamu akan merasakan sebuah kehidupan yang mungkin bakal lebih baik sih. Dan jadikan semua hal yang terjadi di dalam kehidupan kamu, teman-teman. Itu sebagai apa ya. Kedepan jangan sampai itu kamu lakukan kembali sih. Harus melakukan terus perbaikan-perbaikan diri ya. Oke. Next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan Asmara teman-teman Rezeki yang saat ini sedang berpacaran. Dan di sini ada empat tongkat. Nah. Hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi kehidupan Asmara teman-teman Rezeki yang sedang berpacaran. Empat tongkat ini muncul hadir teman-teman. Sebagai energi pembuka ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, yang menjelaskan bahwasannya ya di dalam sebuah hubungan Asmara teman-teman berpacaran kamu saat ini ya sangat positif ya teman-teman. Dan bahkan potensinya. Hubungan kamu akan berlanjut ke jenjang yang lebih serius juga terlihat. Seperti itu yang aku lihat dari ketua pertama ini teman-teman. Ya ada sebuah komitmen, ada sebuah perayaan, dan seperti bakal ada sebuah pertemuan keluarga ya teman-teman yang akan terjadi. Kemudian pada kartu yang kedua, disini ada seven of caps ataupun tujuh jangkir. Nah, hadirnya kartu kedua ini ini mengenai tentang sebuah impian dan harapan-harapan kamu ya teman-teman. Ya mungkin hubungan kamu ini ya semara kamu ini sudah terlalu lama. Ya kamu ingin di dalam hubungan tersebut bisa berlanjut ke arah yang lebih serius ya. Dan potensinya sih ada. Selagi kamu disini tetap menjaga sebuah komitmen ya. kesetiaan, kemudian apalagi teman-teman ya saling perhatian. Aku rasa tujuan-tujuan kamu, impian kamu akan tercapai kok. Ya disini juga aku melihat sudah banyak pengorbanan dan perjuangan yang dilakukan. Pastinya memang tidak ingin sia-sia segala sesuatunya teman-teman. Nah, dari kartu pertama ini sudah cukup menjelaskan membuktikan ya kita kembali lagi teman-teman bahwasannya tidak ada sebuah hubungan yang sia-sia jika segala sesuatunya dijalani dengan ikhlas ya. dengan sabar dan berkomitmen teman-teman ini. Caya ke depan hubungan kalian akan berlanjut ke arah yang lebih serius ya. Mungkin dari perbacaran akan bertunangan dan dari pertunangan akan segera menikah. Ini ya teman-teman. Oke, next pada poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aries yang saat ini sedang jombol single mom dan single date. Dan pada kartu yang pertama disini ada four of pentacles ataupun empat koin. Nah hadirnya katu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi kehidupan asmara teman-teman Aries yang jomblo yang single. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan bahwa tentang sebuah keinginan dan harapan juga ya teman-teman. Disini kamu tuh sudah ngerasa apa ya teman-teman ya ingin ya ingin segera mendapatkan pasangan ya ingin segera mendapatkan pacar ya teman-teman. dan bahkan disini aku melihat juga teman-teman ya kamu sudah sangat bersiap banget mungkin ya lahir dan patin sehingga wajar ya teman-teman kamu ingin tuh segera menjadi sosok seorang yang benar-benar serius teman-teman. Kemudian disini ada justice. Nah hadirnya kartu kedua ini teman-teman. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah kestabilan dan tentang sebuah keadilan kemenangan teman-teman yang akan kamu dapatkan. artinya potensi dan peluang mungkin kamu teman-teman bakal segera ya bakal segera mendapatkan dan segera bertemu pasangan hidupmu ya sangat terlihat jelas ya teman-teman mungkin segera mungkin deh ya oke next disini ada S of Caps nah hadirnya kartu ketiga ini teman-teman ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah keberkahan nih ya teman-teman ataupun kelancaran-kelancaran mungkin memang secara kondisi matri kamu sudah cukup matang ya sudah cukup bagus banget teman-teman hanya saja memang disini tinggal menunggu gitu sih ya kapan kamu akan segera bertemu dengan judul dan pasangan hidupmu seperti teman-teman dan aku yakin kok dengan hadirnya kartu kedua ini teman-teman kamu akan segera bertemu dengan judul dan pasangan hidupmu dalam dekat ini oke dan kemudian pada poin terakhir teman-teman kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aries yang saat ini sedang pdkd ataupun saat ini sedang dekat dengan seseorang dan pada kartu yang pertama disini ada 2 of pentacles nah akhirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka teman-teman ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan ya teman-teman tentang sebuah kestabilansi sebenarnya ya dan kemudian aku melihat mengenai tentang kedekatan kamu dengan dia ya sebenarnya sih masih ada sebuah kebimbangan gitu ya masih ada sebuah keraguan mungkin pertanyaan kamu disini adalah ya apakah dia nantinya bakal serius dan berkomitmen gitu sih teman-teman ya ataupun apakah kedekatan kamu dengan dia nantinya bakal bisa berlanjut gitu lah teman-teman ya mungkin dari dekat menjadi berpacaran ya seperti itu kemudian disini ada egg of cups apapun 8 cangkir nah hadirnya kartu kedua ini ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan bahwasannya memang sebuah kekhawatiran ataupun kebimbangan di dalam diri kamu memang tanpa sebab ya teman-teman artinya kamu tuh takut jika kali ini ya ibaratkan menjadi sebuah hubungan asmara ya pasti takut gagal kembali sih ya ini sesuatu hal yang wajar ya teman-teman namanya juga di dalam kehidupan pasti ingin yang terbaik pasti benar-benar ingin mencari seseorang yang lebih serius gitu sih ya kemudian mengenai tentang kedekatan kamu dengan dia nah disini aku punya developers teman-teman mengenai tentang energi keseluruhan teman-teman tentang dia kamu jangan khawatir ya sebenarnya gak ada salahnya juga jika kamu mencoba sesuatu hal yang mungkin baru ya teman-teman artinya jika kemarin kamu tuh gak yakin maka cobalah untuk berusaha untuk membuka diri kamu hati kamu teman-teman karena kalau aku lihat ini sudah takdir gitu sih teman-teman ya ini adalah sebuah bentuk apa ya teman-teman ya mungkin Tuhan memang sengaja mempertemukan kamu dengan dia tetapi memang dengan cara-cara yang mungkin sedikit membuat kamu tuh sedikit bingung bimbang ya teman-teman apakah dia itu benar-benar serius atau tidak seperti itu nah dengan hadirnya kartu ketiga ini teman-teman the lovers sebenarnya mengenai tentang keseriusan ataupun komitmen ya sama saja sih antara kamu dengan dia itu mungkin sama-sama beranggapan apakah dia serius apakah kamu serius seperti itu sehingga gak ada salahnya jika berusaha untuk membuka ya teman-teman saling membuka saling percaya sih tetapi ya lebih baik juga harus lebih saling mengenal satu dengan yang lain teman-teman ya agar benar-benar lebih yakin gitu sih bahwa dia benar-benar terbaik untuk kamu dan sebaliknya dan mungkin solusinya adalah ikuti intuisi kamu sih teman-teman ya hati kamu apakah hati kamu berkata iya atau tidak itu saja oke kita akan melihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman Aries oke nah yang pertama ada tanggal 14 kemudian tanggal 6 dan tanggal 12 kemudian tanggal 13 tanggal 4 dan disitu ada tanggal 24 teman-teman kemudian disini ada tanggal 7 tanggal 28 dan tanggal 2 dan kemudian yang terakhir ya oke disini ada tanggal 20 11 dan tanggal 19 maka aku rasa inilah readingan untuk teman-teman yang memiliki jodhia Aries di hari ini terima kasih dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan What is this? Kembali